Intro Digegirkan dan menjadi bahan perbincangan warga Kampung Lagos Dengan adanya temuan sesosok mayat yang terapung di sebuah kali saluran irigasi Di Desa Mekarsari RT 03 RW 01 Kampung Lagos Kecamatan Cicuruk Kabupaten Sukabumi Hari Selasa 2 Agustus 2022 sekira pukul 11 waktu Indonesia Bagian Barat Salah satu warga yang sedang melintas ke lokasi tersebut melihat sosok mayat yang mengambang di saluran air Dan tidak berselang lama Pihak kepolisian sektor Cicuruk Beserta beberapa warga yang melihat mengevakuasi mayat tersebut Berawal warga yang melintas itu mengira itu sebuah boneka yang terbawa hanyut Setelah dirihat lebih dekat itu ternyata manusia yang mengambang Ungkap salah satu warga yang berada di lokasi saluran irigasi tersebut Menurut keterangan yang dihimpun dan diinformasikan sementara Bahwa sosok itu merupakan warga Desa Nyangkoek dan diketahui bernama Daman Dengan usia 69 tahun warga Kampung Lagos Desa Nyangkoek Kini korban tersebut dibawa ke RSUD Sekarwangi Namun pihak keluarga sendiri menolak untuk dilakukan autopsi Demikian Jurnal News TV Aldibom melaporkan Terima kasih telah menonton!